Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Eldava Official Nah, pagi hari ini Saya berada di kandang sapi sendiri Karena kemarin saya sempat Posting video Mengenai penyakit LSD Yang disebabkan oleh virus POK Nah, ini penularannya Lewat lalat Bisa lewat lalat Bisa lewat air liur Nah, pada video kali ini Saya ingin Video ya, perkembangan ya Pasca terkena penyakit LSD Nah, ini sapi yang kemarin Yang terkena LSD Yang penjualannya kudu-kudu itu Seperti lato-lato ya Kalau teman-teman bilang semua Kalau di sini Di area kandang sini Para peternak menyebutnya penyakit lato-lato Penyakit benjolan ya Benjolan di area kulit Sapi yang terserang LSD Oke teman-teman Jangan lupa ya Ditunggu subscribe-nya ya Like dan komentarnya ya Jika video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Nah Untuk Penyakit LSD ini ya Setelah kering Setelah sembuh itu Dia akan mengering Seperti ini ya teman-teman Nah Benjolannya itu Akan mengering Seperti ini ya Hitam-hitam Seperti ini Dia seperti ini ya Teman-teman Mengeringnya Nah Ini Nanti hitam-hitam Seperti ini Nah Hitam-hitam Seperti ini ya Benjolan-benjolan Yang tadi Seperti Lato-lato Yang besar-besar itu Dia akan mengering Hitam-hitam Seperti ini Nah Ini Seperti ini Nah Ini Sudah Sembuh ya Pasca terkena Penyakit LSD Tadi ya Nah Teman-teman Jadi untuk penyakit LSD ini Tidak mengkhawatirkan ya Sebenarnya ya Jika penanganannya Penanganannya itu Cepat ya Jangan sampai terlambat ya Kemarin ini Terdapat Benjolan Satu dua itu Nah itu saya langsung tanggap Ya Untuk Segera disuntik Atau menghubungi Mantri Atau dokter hewan terdekat ya Nah kemarin Sekali suntik Yaitu 250 ribu Itu nanti dapat obat Pil itu Kapsul Seperti itu Dan Suntiknya itu Di 6 Bagian ya 6 bagian Nah Nah untuk Obat luarnya Juga ada Itu Semprot Nah kemarin itu Dapat Dua botol Kecil ya Nanti itu dicampur Dengan air Kemudian disemprotkan Pada yang terkena Benjolan-benjolan Seperti ini Nah ini sudah Mengering semua Alhamdulillah Sudah sembuh ya Teman-teman Nah Jadi untuk Para peternak Sapi Bakul Ataupun belantik Dan Sapinya sendiri Jangan takut Karena penyakit RHD itu Bisa sembuh ya Bisa sembuh Seperti itu Nah jadi Ini Alhamdulillah Sudah sembuh Dan untuk Kemarin itu Ini sempat Napsu Makannya itu Drop Tidak Napsu makan Nah sekarang ini Alhamdulillah Makannya Sudah lahap Sekali Nah Ini sudah Lahap sekali Sudah Diremban Kembali Nah Kemarin Petrop Nggak mau Berdiri Jerum terus Nah ini Alhamdulillah Untuk nafsu makan Saya menggunakan Vitamin ya Vitamin dari PT PT Nasa Nah ini Pakai Fiterna ini ya Teman-teman Fiterna plus Ini ya Nah kemarin Pakai ini Untuk mendongkrak Napsu makan Agar Sapi tidak Kehilangan Napsu makan Nah seperti ini Manfaatnya Banyak sekali Ini ya teman-teman Meningkatkan Pertambahan Berat badan Juga ya Dan Kualitas Daging Kesehatan Ternak Juga terjaga Ini memacu Enzim-enzim Pencernaan Ternak ya Teman-teman Memberikan mineral-mineral Esensial Maupun non-esensial Memberikan Bebagai macam Nutrisi Yang diperlukan Untuk pertumbuhan Ternak Protein lemak Dan vitamin Menambah kandungan Asam-asam lemak Di dalam Rumen Atau lambung Ternak Meningkatkan Efisiensi Dan efektivitas Pakan Mengandung Hormon pertumbuhan Alami Untuk Mempercepat Pertumbuhan Ternak Meningkatkan Napsu makan Nah ini Yang paling penting Pasca terkena Penyakit LHD Ini Untuk Napsu Makannya Alhamdulillah Mantap Dari Obat Vitamin Ternak Atau Viterna Plus Dari PT Natural Nusantara Ini Juga Mengurangi Bau kotoran Ternak Ya teman-teman Produknya Alami Aman Untuk Ternak Dan Lingkungan Ini Sudah Terdaftar Kementerian Kementan RI Nomor D2011 6675 FBC Harganya Cukup Murah Sekitar Rp60.000 Jika Mau Order Juga Bisa Langsung Menghubungi Saya Di Nomor HP 081 2269 34823 Nah Ini Buktinya Ya teman-teman Buktinya Makanya Lahap Sekali Pasca Terkena Penyakit LSD Ini Penyakit Sudah Menyebar Di Peternakan Peternakan Di Kabupaten Seragen Dan Sekitarnya Nah Menurut Berita-berita Ini Penyebarannya Juga Cepat Sekali Melalui Lalat Tapi Alhamdulillah Ini Yang Ketiga Sapi Ini Sudah Saya Semprot Dengan Fusanek Dan Obat Nyamuk Obat Nyamuk FAPE Yang Kecil Itu Ya Teman-teman Yang Harganya Rp26.000 Itu Sekali Semprot Lalat Langsung Mati Semua Teman-teman Jadi Untuk Menghindari Penularan Lewat Lalat Saya Pakai Obat Nyamuk FAPE Yang Kecil Yang Rp26.000 Warnanya Kuning Itu Ya Teman-teman Nah Seperti Itu Untuk Luka-luka Misalnya Kena Lalar Itu Kita Cukup Semprot Pakai Pusanek Yaitu Di Polteri Di Toko-toko Pakan Peternakan Itu Ada Kalau Obat Nyamuk FAPE Itu Biasanya Di Indomaret Di Alfamat Juga Ada Nah Ini Hanya Sekedar Berbagi Pengalaman Berbagi Pengetahuan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Nah Ini Alhamdulillah Bapak Saya Nah Ini Hobi Ya Untuk Mengingung Menternak Sapi Itu Hobi Jadi Untuk Perkembangan Penyakit-penyakit Atau Obat-obat Itu Biasanya Saya Browsingkan Lewat Online Ya Seperti Itu Nah Ini Sudah Sembuh Semua Sudah Kering-kering Benjolannya Sudah Kering-kering Seperti ini Kering-kering Kemarin Benjolannya Ini Gede-gede Dan Untuk Kasus-kasus Yang Lain Disini Yang Penanganannya Lambat Itu Banyak Juga Yang Mati Ya Teman-teman Kemarin Juga Ada Yang Sempet Penanganannya Lambat Dan Tertolong Tertolong Karena Virus Membahayakan Tidak Membahayakan Jika Penanganan Cepat Membahayakan Jika Penanganannya Lambat Misalnya Sudah Roto Satu Awak Ini Sudah Roto Benjolan Benjolan Ya Itu Kalau Penanganannya Lambat Ya Wassalam Oke Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Jangan Lupa Ditunggu Subscribe Like Dan Komentarnya Jika Video ini Bermanfaat Bagi Teman-teman Semua Jangan Lupa Di bagian Media Sosial Teman-teman Semua Cukup Sekian Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh